Sementara mencegah penyebaran varian Omikon selama libur, Kakor Lantas Polri firman Santiapode melakukan sidak di sejumlah mal dan lalu lintas. Sidak yang dilakukan Kakor Lantas Polri firman Santiapode ini guna memastikan pihak pengelola mal dan pengunjung menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Pengunjung mal wajib check-in lewat aplikasi peduli lindungi dan memakai masker dengan benar. Sementara Kakor Lantas Polri juga melakukan pemantauan udara terkait kondisi lalu lintas jalan tol pejagaan berbes dan memastikan protokol kesehatan berjalan ketat di res area dan destinasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru. Operasi Lilin Candi 2021 ini digelar hingga 2 Januari 2022 untuk mencegah lonjakan virus Omikon Pasca Nataru. Ingin memastikan pelayanan kesehatan berubah vaksinasi di tempat keberangkatan dan sekaligus tempat wisata. Tempat favorit orang kalau ke Surabaya, kita ingin lihat bagaimana kesiapan mereka, apakah Korea ini kendor gitu ya. Karena sekali lagi harapan kita besar bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif baik untuk vaksinasi. Terima kasih telah menonton!